Pertanyaannya, apakah jika kita puasa lalu sebelum berpergian gosok gigi dahulu, apakah hal ini membatalkan puasa? Teman-teman, rahimahkumullah, ingat yang membatalkan puasa adalah ketika ada makanan atau minuman yang melewati tenggorokan kita, ditelan, itu yang membatalkan puasa. Jadi, selama tidak ada yang diminum, selama tidak ada yang dimakan, maka gosok gigi tidaklah membatalkan puasa. Asalkan pasta giginya jangan ditelan, kemudian air kumur-kumurnya juga jangan ditelan, barakallahu fikum, maka tidak membatalkan puasa. Terima kasih telah menonton!